Rambut warna-warni, bagai gulali Hai, welcome back to Sarikin Di video kali ini, aku mau warnain rambut aku lagi Karena seperti yang bisa dilihat, rambut aku sekarang warnanya tuh kuning Ini panjang ceritanya, tapi ini aku udah bleaching di salon Dan beberapa waktu yang lalu, aku tuh nggak sengaja nemu ini di Shopee Aku baru tahu kalau Garnier tuh ada warna-warna kayak gini Empat warna baru ya, kalau nggak salah Wow, tertarik banget gitu kan Terus pas baca infonya, ini tuh cocok banget buat rambut yang udah di bleaching dulu gitu sebelum pemakaian Jadi, mumpung kebetulan rambut aku tuh udah di bleaching, udah kuning Jadi, aku mau nyobain ini Ini namanya Garnier Ultra Color Dengan Color Boost Formula Warna Intense yang kaya dengan 3 natural oils Aku sih selalu cocok pake Garnier, jadi aku nggak ragu langsung beli ini aja Seperti biasa, Garnier tuh harganya murah meriah Terjangkau banget, ini Rp13.000 satu bungkus kayak gini Langsung aja kita coba Isinya ada dua ini Ada krim pewarna Dan developer By the way, jangan lupa pake sarung tangan Oke, sebelum mulai pewarnaan, aku mau liatin sekali lagi rambut aku warnanya kayak gini ya Hmm Beneran yang kuning, karena itu emang bleachingan Tapi, atasnya udah ada rambut yang tumbuh, jadi udah ada rambut hitamnya So, kita mulai Pastiin rambut kita kering ya, sebelum ngewarnain Udah keliatan banget pinknya dong Wow Guys, by the way, ini udah abis 3 bungkus ya Aku harap sih semoga rata Tapi kalo diliat ya, sekarang warnanya Dia tuh kaya beneran yang pink Hampir kaya tempat ini loh Iya kan So, aku penasaran banget gimana hasilnya Aku akan kembali 30 menit lagi See you Dan ini hasilnya Gimana? Apakah cantik? Apakah sesuai dengan ekspektasi? Dan ini hasilnya kalo di luar ruangan Bener-bener masuk warnanya ya Kalo menurut aku, ini warnanya agak beda sih dari yang di gambar kemasan By the way, ternyata kalo diliat dari gambar di belakang ini Kayaknya aku tuh masuk gambar bleach yang pertama Jadi yang gak terlalu kuning gitu loh Masih di tengah-tengah gitu Jadi warnanya emang masuknya pastel kaya gitu hasilnya Dan kayaknya aku lebih suka warna pastel pink kaya gini Karena gak terlalu ngejreng gitu kan keliatannya So, aku lebih cocok kayaknya kalo warnanya emang kaya gini hasilnya Terus kalo diliat ini tuh emang warnanya Menurut aku bagus banget Liat Ini ya keliatan jelas banget Hitam gak bisa ketutup Tapi untuk rambut di bagian atas Ini dia ketutup dong Tapi dia tuh walaupun ketutup Warnanya tuh gak sama pink Tapi lebih kayak ke coklat oranye gitu loh Mungkin bisa keliatan Ya Tapi menurut aku karena emang yang bagian Yang rambut baru tumbuhnya tuh kan gak aku bleaching sama sekali Jadi ya segini juga udah lumayan banget lah ya Ketutup warnanya hampir Hampir masuk Tapi ya bedalah keliatan gitu Yes, sekian video kali ini Semoga video ini bisa jadi referensi temen-temen yang mau Warnain rambut pake Garnier Brilliant Pink ini juga Semoga sedikit membantu So, thank you for watching See you on my next video Bye 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 bye